Kita beralih ke informasi lain, good people, penasaran seperti apa kecantikan ikan duyung atau dugong? Nah, Anda bisa ke pantai di Halmahera Timur yang merupakan salah satu habitat asli dugong. Jika sedang berkunjung ke Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, jangan lupa sempatkan diri untuk berkunjung ke Pantai Pasir Putih. Suasana dan pemandangan alamnya yang cantik sangat cocok untuk menghabiskan libur akhir pekan atau sekedar menghilangkan rasa bosan karena aktivitas yang menjemukan di masa pandemi ini. Pasir putihnya yang membentang luas serta air laut yang jernih sangat memanjakan mata bagi yang melihatnya. Apalagi pesona pemandangan bawah lautnya. Sungguh sangat indah, terutama dengan terumbu karang warna-warninya. Selain terumbu karang, pemandangan luar biasa juga bisa kita temui di sini, yakni mamalia laut yang dilindungi, dugong. Sebagian masyarakat mengenal mamalia unik ini dengan sebutan ikan duyung. Siska, salah satu dugong berjenis kelamin betina ini, sudah tiga tahun menjadi penghuni Pantai Pasir Putih desa Nyao Maloka. Awalnya karena tersangkut jaring nelayan ketika sedang berenang bersama induknya. Ketika dong, istilah sini bilang apa? Bapakka ya. Habis bapakka itu, dapat itu barang itu dia tabrak itu ke jaring. Terkurungnya, terkurungnya? Iya. Terus dia tabrak jaring itu langsung tabelah dua depan mai itu. Oh, jadi ada dua ipor ya? Nah, depan mai dan depan anak itu. Terus? Pertama doang juga, terhati-hati makang, terpaksa dua orang turun tangkap. Tangkap. Tangkap yang anaknya, Pak. Anaknya? Kemudian dibawa ke sini? Ya, bawa ke sini. Kini, Siska jadi maskot dan daya tarik utama bagi para wisatawan yang berkunjung. Walau jinak bisa diajak bermain dan foto, pengunjung tetap disarankan untuk tidak terlalu lama memegang mamalia yang dilindungi ini. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.